Intro Subdit 3 Resmob di Treskrimumpolda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan terhadap seorang driver ojol yang sempat viral di media sosial. Penganiayaan ini diketahui terjadi di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Kabitumaskolda Metro Jaya Kombes Polo Yusri Yunus mengatakan modus dari pelaku adalah ingin melakukan pencurian kepada korban dengan cara memesan melalui media sosial atau kemudian melakukan penusukan pada korban. Hal tersebut dilakukan tersangka karena dirinya terlilit hutang. Petugas polisian kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku di daerah Blok M Jakarta Selatan. Kini atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 53 KUHP, pasal 365 dan pasal 351 dengan ancaman 7 hingga 12 tahun kurungan penjara. Kemudian pada saat itu sekitar tanggal 7 Februari sekitar pukul setengah 12 malam itu setelah memesan datang korban mengantar yang bersakutan rencananya tujuannya adalah jalan kebagusan 1 pada saat itu. Kemudian di tengah jalan sesampainya di dekat di TKP pada saat akan membayar sesuatu yang tarif yang ditentukan yang bersakutan mengeluarkan 9 pisau dan menusuk ke leher driver ojol tersebut. Drivernya sempat melarikan diri ya dalam keadaan luka setelah itu kendaraan milik daripada driver ojol inilah kemudian dibawa lari oleh yang bersakutan. Di Jakarta, Sidik dan Anti melaporkan. Terima kasih telah menonton!